Sini Hari ini kita punya unit drone dari DJI yaitu adalah Mavic Pro Sebenernya kalian tuh udah pada request untuk DJI Spark yang di review Kasih like dan komen di bawah kalau kalian mau gue review Spark Biar nanti DJI send me the Spark, oke? Bisa dibilang kalau dronenya DJI itu bener-bener premium Dari segi kualitas juga tidak usah dirangkan Dan DJI Mavic Pro ini adalah produk generasi atau produk terbaru Setelah DJI Phantom 4 Yaitu DJI yang putih yang gede itu Gue sebenernya gak terlalu suka kalau gede-gede gitu Jadi ini adalah versi compactnya Dan setelahnya ini ada DJI Spark yang baru keluar yang kecil banget Tapi setau gue kalau DJI Spark itu dia ngerekamnya tuh gak bisa secanggih ini Jadi karena form factornya kecil dia juga kualitas videonya juga gak secanggih ini Dan menurut gue kalau misalkan kita mau bikin video pake drone Dengan kualitas yang oke tapi gak mau segede DJI Phantom 4 Maka kayaknya ini pilihan yang tepat Kayaknya kita unboxing Dari sisi depannya kita bisa lihat Mavic Pro Disini ada muka atau super grafis dari dronenya sendiri Dari gambar aja kita bisa tau bahwa ini tuh bisa dilipet gitu ya Ada serial number tapi gak ada spesifikasi Yuk kita buka segelnya Wow Oke ini kayak semacam stereofoam tapi keras Oke pertama disini kita punya perimpilan Kalau misalkan drone ya itu mereka tuh punya kabel dan perlengkapan sendiri Nah ini gue tau ini USB Ini pasti buat minahin data atau ngecas Ini power cable antara buat ngecas Jadi ada dua hal yang harus di cas Yaitu adalah si remote Ya Remote nya kayak gini Ini tuh berat ya Ini gak main-main ini tuh solid berat banget Nanti kita akan sama-sama belajar Gimana cara mengoperasikannya Ini kayak Kayak kita lagi main Nintendo DS atau main Nintendo Switch Oke ini kita singkirin dulu Hah ini pasti charger Ini kesini Ini sih kayaknya buat unitnya Jadi itu kalau kalian lihat colokannya itu beda sendiri ya Ini kayak semacam Oh kok menaiki Ada USB nya Oke dia smart Dia smart Jadi di adapter ini ada colokan USB nya juga Kayak gini Sambil kalian ngecas drone nya Kalian juga bisa ngecas remote nya Dan kita punya unitnya itself Wow Oh my god Gue kayak lagi megang robot Lo tau gak Bener-bener robot Yang siap bertempur men Ya kan Siap menumpas kejahatan Ini tinggal ditambahin laser beam aja nih Tembak-tembak Berat men Bener-bener solid banget Oke Ini pelindung kameranya Agak lepas nih Harusnya nempel gini Nice Jadi ini buat kalau kalian bawa-bawa Kalian lihat aja ini Dus nya ya Sampai ada pendings nya Ini DJI bener-bener gak main-main Soal keamanan produknya Dan packaging nya Oke ini pasti baling-baling bambu Gak deh bukan baling-baling bambu Baling-baling plastik Dan nanti kita akan coba terbangkan bersama-sama Kalau misalkan kita lihat langsung Ini lebih kecil daripada DJI Phantom 4 yang warna putih Yang baling-balingnya 4 gitu Tarik keluar seperti ini Wow Lalu kita baling-balingnya kita Tegakan Sampai mentok ya Ini juga sampai mentok I was wrong Ini dulu Yang belakang dulu Yang belakang ke depan ini hitungannya Oke gini baru gini Oh my god so beautiful Disini ada slot Wow Dari sananya udah dikasih microSD Lexar 16GB Baik sekali Jadi gak perlu beli microSD lagi Disini ada colokan Untuk USB Kayaknya buat minahin data Ini disini Ini USB Oke ini Ini tuh bisa dipencet ya Kayak gini Disini nih Itu buat angkat baterai Serem juga bos Mahal nih Ini adalah baterainya guys 13V 43W Ini ada plastiknya Ini kayaknya buat Sensor deh Jadi DJI Mavic Pro ini Gue baca-baca Dia itu punya sensor Dimana Supaya gak nabrak Tekan 2 second Wow Ajep-ajep bro Gila Oke Ini di slide ke atas Ini antena ya Alright Oke Ini buat handphone ya Oh Enggak Enggak Ini tuh kontrolannya gini Ini bisa dicopot Nah ini ada plastik Buka dulu Yes Kita bisa ganti sama Kabel USB Type-C Yeayyay I got you my man Gue mau macet apa-apa sih ya Disini gue mau kasih liat Ini baterainya ada 35-32% Jadi cara pakenya adalah Si remote ini Ini kalian puter Ini antena Disini ada foto Disini ada record Nih Kalau kalian bisa liat Ini kayaknya buat Manuver ke depan Ini buat atas bawah Ini depan samping kiri kanan Kayaknya Terus ini kayaknya buat mendarat Ini buat nyalain si Kontrollernya Disini ada USB yang nanti kalian harus colok ke handphone kalian Ini S8 aja Gede banget Masih muat loh Disini ada tombol sports mode Untuk membuat si Mavic Pro nya nanti Jadi lebih kenceng jalannya Itu bertujuan untuk ngikutin Kayak misalkan kalian lagi balap mobil Itu DJI nya bisa ngikutin mobilnya Gue mesti aku ini agak-agak susah ngelepasnya Nah ini cara ngecas baterainya tuh gini Hap Oke Udah langsung ngecas Tuh nyalaan DJI GO 4 drone Sins V4 Redesign DJI GO 4 4 Phantom 4 Mavic Pro Phantom 4 Pro Dan Inspire 2 Oh nih Ada gambarnya nih DJI Spark Yang baru Liat nih interface layarnya Kayak gini kayak gira Oke Kita pasang Kita nyalain Oke Gerak-gerak tuh Baling-baling Sekarang kita akan coba Kita tes terbangin DJI Mavic Pro ini di luar Dan kita liat Kualitas dari penerbangannya Performanya Dan juga kameranya Jadi disini gue udah setting Aplikasinya Sama remote controlnya Susah-susah gampang ya settingnya Jadi kalian bener-bener mesti detail Dan beberapa hal yang harus kalian perhatiin Sebelum menerbangin drone Kalian harus nonton tutorialnya dulu Gimana cara menerbangin drone yang baik dan benar Karena sebelum ini gue sempet coba Iseng gue bandel gitu ya Udah nonton tutorial Tapi kadang suka eksperimen sendiri Kayaknya kemarin drone ini sempet jatuh Tapi gue tangkep untungnya Nah pas gue tangkep Itu kena jari gue disini Kalau kalian liat beberapa video gue nih Jari disini ini gue nih kayak Luka gitu Itu karena kena baling-balingnya Ini sempet berdarah banyak Terus abis itu bengkak gitu Sampai gue harus ke rumah sakit Untuk cek dia patah atau enggak Karena waktu kena baling-balingnya Gue sempet kayak mati rasa Jari nempol gue ini Terus abis itu Kalian mesti punya flat surface Dalam mati Alasnya harus datar Jangan sampai enggak datar Dan kalau bisa di atas meja Ini karena kita enggak ada meja Jadi kita kayak pakai papan Nentinya drone ini Harus di kalibrasi dulu Sebelum diterbang Itu agak ribet Jadi pastikan kalian Dapat bantuan Dari profesional Kalau misalkan kalian enggak ngerti Kalian harus di lapangan terbuka Kayak gini Kalau misalkan kalian mau coba drone Let's go Take off Sampai jumpa di video selanjutnya Menurut gue cukup segitu aja Karena ini tempat sebenarnya masih daerah perumahan Jadi jangan coba di air raya yang masih ketutup Nanti mungkin kita akan coba di lapangan yang lebih terbuka Dan hari ini anginnya lagi kenceng banget Gue enggak tahu kenapa Jadi gue enggak berani juga terbangin terlalu tinggi Kita balik ke studio ya Nah itu tadi adalah gambar dan performa Dan video dari DJI Mavic Pro Menurut kalian gimana? Worth it enggak dibeli? Overall menurut gue ini adalah drone yang sangat premium Dia bisa ngambil gambar yang sangat bagus Bahkan sangat smooth juga Dia punya desain yang sangat compact juga Bisa dilipet-lipet Jadinya cuma segini Harganya sendiri lumayan premium Tapi menurut gue untuk kualitas dan build quality yang kayak gini Worth it banget Gimana kalian suka enggak sama videonya? Kasih like, komen, dan subscribe Jempol ke atas kalau kalian suka Dan jempol ke bawah kalau kalian enggak suka Tulis di komen bawah Video apa yang harus gue bikin selanjutnya So, guys, balon jump fast And I will see you guys in the next video Cheers! Cheers!